Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan Kami dari Mata Kuliah Sosiologi dan Antropologi kelas D ingin Mempresentasikan mengenai topik Kota dan Masyarakat Industri Dengan kami anggotanya yang pertama Adalah Farhani Falwanila NPM 138 Kemudian yang kedua ada Nadia Nurwindari Yaitu NPM 143 Dan juga yang terakhir ada Mirda Nurparida NPM 144 Sebelum kami Masuk kepada pokok pembahasan Di sini kami akan memaparkan dulu Apa yang akan kami bawakan dalam presentasi ini Yang pertama ada Pengantar dulu, selanjutnya Habis dari pengantar kita akan membawakan Mengenai proses menjadi masyarakat industri Itu seperti apa, selanjutnya Ada pengertian mengenai masyarakat Industri dan juga industrialisasi Terus selanjutnya ada Konsepnya seperti apa Selanjutnya kita juga akan Memaparkan industrialisasi Di Indonesia itu seperti apa Dan struktur ekonomi di Indonesia Seperti apa Selanjutnya ada Perubahan sosial Dari masyarakat desa ke kota Akibat industrialisasi Dan juga yang terakhir Kami akan memberikan kesimpulan Baik, pembahasan yang pertama Yaitu mengenai industri Apa itu industri? Industri merupakan salah satu Pembangunan yang mengarah pada Proses perubahan perekonomian Dari yang sebagian besar Berupa pedesaan dan pertanian Menjadi perkotaan, industri Dan jasa-jasa dalam kompetisinya Pembangunan ekonomi ini Pada akhirnya akan menyebabkan Terjadinya transformasi struktural Yaitu proses pergeseran Pertumbuhan sektor produksi Dari yang semula mengendalakan Sektor primer atau pertanian Menuju sektor sekunder atau industri Dan kemudian sektor jasa-jasa Industrialisasi dianggap Mampu meningkatkan kemakmuran Suatu negara secara lebih tepat Dibandingkan dengan strategi lain Hal yang tidak bisa dihindari Dari adanya industrialisasi adalah Terjadinya urbanisasi Menurut para ahli Urbanisasi berdampingan dengan industrialisasi Sebaliknya, industrialisasi akan mendorong Proses urbanisasi Nah, bagaimana sih proses Menjadi masyarakat industri? Proses industrialisasi yang sebagian besar Berlangsung di perkotaan Mengakibatkan kota kebanjiran imigran Dari desa-desa dengan segala aspeknya Perbedaan budaya antara desa dan kota Dan proses adaptasi Mengakibatkan terjadinya Akulturasi dan asimilasi Budaya masyarakat urban perkotaan Dalam konteks industrialisasi Hubungan desa-kota bukan lagi hubungan Administrasi and siege Melainkan sebagai transformasi Budaya dan sosial Pada umumnya, kota-kota di negara Berkembang cenderung dikotonomikan menjadi dua kawasan yang berbeda Yaitu, yang pertama kawasan tipe barat Dan yang kedua kawasan tipe pribumi Yang terdiri atas pengelompokan desa-desa Artinya, walaupun terjadi proses urbanisasi Industrialisasi dan perkembangan ekonomi Berkaitan serta kota-kota masyarakat tradisional Memainkan peranan dalam memoderankan struktur Sosial dan ekonomi Tetapi, sistem-sistem budaya, sikap individu, dan tradisi tidak hancur secara keseluruhan Selanjutnya, yaitu mengenai pengertian industri dan industrialisasi Menurut Dumairi, menjelaskan bahwa industri mempunyai dua pengertian Yaitu, himpunan perusahaan sejenis Contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan penghasil kertas Yang kedua, yaitu sektor ekonomi Yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif Yang mengelola barang mentah menjadi barang setengah jadi Atau barang jadi Industrialisasi merupakan transformasi struktural dalam suatu negara Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan Sebagai proses perubahan struktur ekonomi Yang di dalamnya terdapat kenaikan kontribusi sektor industri Dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor, dan kesempatan kerja Industrialisasi dalam pengertian lain yaitu Proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi Yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi Dengan sektor industri pengolahan sebagai leading sektor Konsep industrialisasi Jika sebuah negara telah mencapai tahapan sektor industri Negara tersebut dianggap telah mengalami tahap industrialisasi Dalam hal ini, transformasi struktural diharuskan Karena sektor primer dipandang tidak memiliki nilai tambah Atau value added yang tinggi serta nilai tukar atau term of trade yang rendah Dalam menjelaskan proses industrialisasi Model neoklasik berpendapat lain Tokoh-tokohnya seperti W. Arthur Lewis dan Holly Scenery Lebih menekankan perhatiannya kepada mekanisme Yang memungkinkan perekonomian negara terbelakang Mentransformasikan struktur perekonomian dalam nilai mereka Dari sesuatu yang berat ke pertanian tradisional Untuk mencukupi kebutuhan sendiri Kepada sesuatu perekonomian yang lebih modern Lebih mengarah ke kota dan lebih beraneka di bidang industri dan jasa Jadi, model neoklasik lebih memusatkan terjadinya mekanisme perubahan struktural tersebut Untuk itu, piranti analisis yang dipakai Banyak menggunakan teori neoklasik tentang harga dan alokasi sumber daya Serta model-model ekonometrik Dalam model konvensional, karakteristik industrialisasi biasanya diukur dengan 5 indikator Yang pertama yaitu, pertumbuhan ekonomi meningkat melebihi pertumbuhan penduduk Yang kedua, share sektor primer menurun Yang ketiga, share sektor sekunder meningkat Yang keempat, share sektor jasa lebih kurang konstan Sehingga sebuah negara menjadi negara industri baru Yang kelima yaitu, konsumsi pangan menurun Implikasinya pada sisi produksi peran sektor primer berkurang Dan di sudut permintaan peran faktor konsumsi berkurang Selanjutnya yaitu, industrialisasi di Indonesia Pembangunan industri merupakan bagian dari pelaksanaan garis-garis besar haluan negara Atau GBHN dalam mencapai sesaran pembangunan jangka panjang Yang bertujuan membangun industri Sehingga, bangsa Indonesia mampu tumbuh dan berkembang Atas kekuatan sendiri berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 Menurut Departemen Perindustrian Industri Nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar Yaitu, yang pertama yaitu industri dasar yang meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar Dan kelompok kimia dasar IMLD antara lain, industri mesin pertanian Elektronika kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, dan lain sebagainya Yang kedua yaitu industri kecil yang meliputi industri pangan Industri sandang dan kulit Industri kimia dan bahan bangunan Industri galian, bukan logam, dan industri logam Yang ketiga yaitu industri hilir Yaitu, kelompok aneka industri Yang meliputi industri yang mengolah sumber daya hutan Industri yang mengolah hasil pertambangan Industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain Selanjutnya, masih dalam pembahasan yang sama Yaitu, mengenai industrialisasi yang ada di Indonesia Dalam sistem operasionalnya, terdapat 3 pemikiran strategi industrialisasi Yang kini berkembang dan sangat tampak di Indonesia Ketiganya pernah diaplikasikan secara tersendiri maupun bersamaan Strategi tersebut diantaranya yakni Yang pertama, strategi industrialisasi yang mengembangkan industri yang berspektrum luas Pada kenyataannya, strategi ini lebih menekankan pengembangan pada sektor industri yang berbasis impor atau milik negara lain Contoh industrinya yaitu tekstil, otomotif, teknik, dan lain-lain Yang kedua, ada strategi industrialisasi yang mengutamakan industri berteknologi canggih dan berbasis impor Seperti industri pesawat terbang, industri peralatan dan senjata militer, industri kapal, dan lain-lain Yang ketiga, yaitu industri hasil pertanian Yang berbasis dalam negeri dan merupakan kelanjutan dari pengembangan pertanian Selanjutnya, terdapat pembahasan mengenai struktur ekonomi yang ada di Indonesia Struktur ekonomi pada umumnya dipergunakan untuk menunjukkan komposisi dan juga susunan sektor-sektor dalam suatu perekonomian Sektor ekonomi yang dominan atau yang dapat diandalkan adalah sektor ekonomi yang telah menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian besar penduduknya Dan juga dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran Struktur ekonomi yang dominan juga dapat berarti sektor yang dapat memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi Yang juga menjadi ciri khas dari suatu perekonomian Terdapat dua macam struktur ekonomi, yaitu diantaranya yang pertama Struktur agraris, yaitu struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertanian Yang kedua, yaitu industri, yaitu struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri Selanjutnya, pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perubahan sosial masyarakat agraris ke industri atau dari masyarakat desa ke kota Menurut Munandar Sulaiman, perubahan masyarakat tradisional agraris ke masyarakat industri atau modern merupakan akibat dari derasnya proses modernisasi dengan berbagai nilai dan teknologi yang telah ditawarkan Hal ini karena modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial Termasuk di dalamnya industrialisasi, urbanisasi, diferensiasi, sekulirasi, sentralisasi, dan sebagainya Dampak perubahan dari daerah agraris menjadi industri yang signifikan meliputi perubahan pada mata pencaharian Yaitu terjadinya pergeseran orientasi dari sektor pertanian menjadi sektor industri dan juga jasa dan perdagangan Proses industrialisasi diakini mampu mengubah pola hubungan kerja dari tradisional menjadi modern rasional seperti buruh pabrik dan juga karyawan Nilai gemenskalf antar tenaga kerja dalam kehidupan pertanian tradisional berubah menjadi geselskalf Hubungan antar pemilik dan pekerja atau atasanan bawahan yang semula bersifat kekeluargaan Kini berubah menjadi utilitarian komersial atau nilai kebermanfaatan dan juga kegunaan Masih dalam pembahasan yang sama yaitu mengenai perubahan sosial masyarakat agraris ke industri Memiliki dampak positif dan juga dampak negatif Dampak positifnya yaitu terdapatnya perkembangan tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat pedesaan Yang terkait dengan adanya perubahan pola mata pencaharian mereka Mereka kini telah mendapatkan kesempatan kerja dan juga kesempatan berusaha Dampak negatifnya yang pertama yaitu adanya pencemaran lingkungan Limbah yang mengalir ke lahan pertanian mengakibatkan hasil pertanian menjadi kurang baik Yang kedua meningkatnya kecemburuan sosial Yang semula masyarakat desa hidup apa adanya kini telah berpenghasilan Sehingga memunculkan persaingan Yang terakhir yaitu adanya kesenjangan masyarakat antara desa dan kota Khususnya persaingan meraih kesempatan kerja dan juga pendapatan Karena adanya perbedaan produktivitas pertanian dan non-pertanian Akibat makin terbatasnya lahan usaha tani, tingkat pendidikan, dan juga keterampilan Pengaruh masuknya industri ke kawasan agraris atau desa telah menjadikan masyarakat tradisional Desa dan agraris secara alami berubah menjadi masyarakat modern, kota, kelurahan, dan industri Salah satunya adalah perubahan status desa yang menjadi kelurahan Adanya perubahan sosial masyarakat dari desa ke kota juga telah terjadi pada pola perilaku ekonomi Pola pikir masyarakat dan juga gaya hidupnya Sebab perubahan ini menggambarkan karakteristik dari masyarakat modern atau masyarakat kota Kini masyarakat desa mulai mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi Melalui pergaulan dan interaksinya dengan dunia luar seperti kawasan pabrik Saat ini mereka mulai memperhitungkan pendidikan yang sebelumnya tidak dipikirkan oleh mereka secara serius Ini artinya pola pikir masyarakat desa kini lebih maju dan siap untuk memasuki dunia pekerjaan Karena mereka telah memperhitungkan pendidikan mereka Semakin majunya tingkat pendidikan, semakin terspesialisasinya bidang pekerjaan dan karir Artinya adanya kebutuhan untuk keahlian khusus membuat masyarakat mengikuti kursus maupun pelatihan Hal ini menjadi pemicu bagi masyarakat desa akan kebutuhan pendidikan dan sekolah tinggi Selanjutnya terdapat dampak positif dan juga dampak negatif secara umum dari adanya proses industrialisasi Dampak positifnya diantaranya terbukanya lapangan pekerjaan, barang yang tersedia lebih beragam, terpenuhinya kebutuhan masyarakat Terus pendapatan atau kesejahteraan masyarakat meningkat, meningkatnya pendapatan nasional, menghentikan devisa negara, meningkatnya standar hidup masyarakat desa Mendorong masyarakat desa untuk berpikir lebih maju, terbentuknya berbagai usaha lain di luar bidang industri dan juga penundaan usia nikah Sedangkan dampak negatif dari adanya proses industrialisasi diantaranya yakni Terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi dari desa ke kota Sebab kota dijadikan tujuan bagi kaum urban untuk mencari kehidupan yang lebih layak atau lebih baik Yang kedua, terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah sebagai efek negatif dari adanya proses produksi industri yang semakin banyak Yang ketiga, yaitu memicu konsumerisme di masyarakat Yang keempat, menurunnya budaya gotong royang antarwarga Yang kelima, paham materialisme semakin berkembang Yang keenam, berkembangnya paham individualis Yang ketujuh, semakin lebarnya jurang kesenjangan sosial Yang kedelapan, banyaknya pemukiman kumuh di kota-kota Yang kesembilan, hilangnya kepribadian masyarakat desa Yang kesepuluh, berkurangnya lahan pertanian Yang kesebelas, meningkatnya pemukiman slum area di kota-kota besar Yang kedua belas, naiknya suhu bumi Yang juga mengakibatkan penduduk desa yang tinggal di dekat pabrik terserang penyakit pernapasan Oke, selanjutnya adalah perkembangan revolusi industri Dimulai dari 1.0 hingga 4.0 Nah, kita akan jabarkan satu-satu mulai dari 1.0 dulu ya Jadi, 1.0 itu adalah konsep revolusi industri paling dasar atau paling pertama ya Bisa dibilang Dan terjadi pada era abad ke-18 Atau sekitar tahun 1800 sampai dengan 1900 masehi Dimulai dari Eropa Dimana sebelum abad ke-18 itu Masyarakat di sana itu mengandalkan sistem ekonomi agraris Atau bertumpu pada sektor pertanian Tapi karena dirasa bahwa sistem agraris ini Pendapatannya sangat kecil atau kurang menguntungkan Akhirnya muncullah pabrik-pabrik tenaga mesin Mulai dari pabrik tekstil, pabrik besi dan baja Dan juga ada pabrik transportasi Selanjutnya beralih ke sektor industri 2.0 Dimana pada era ini itu dikenal dengan mulai adanya produksi massal Jadi produksinya mulai secara besar-besaran atau mulai banyak lah ya Jadi dihasilkan suatu barangnya itu dalam jumlah yang besar Dan sudah mengandalkan tenaga listrik pada saat itu Jadi era ini itu berlangsung sekitar tahun 1900 hingga 1960 masehi Dan era ini itu berbasis pada ilmu pengetahuan dan juga teknologi Nah era ini itu dikenal Yang paling dikenal ya pada saat itu itu adalah Hasil karya mobil Merk Ford Model T Atau model ini itu diproduksi Atau di sektor apa namanya Automotif ya Merk Ford Model T ini diproduksi secara massal Baik selanjutnya adalah era revolusi 3.0 Dimana pada era revolusi ini itu sudah dikenalkan teknologi baru ya Yang kita sebut dengan komputer Jadi pada era ini itu tenaga manusia itu sudah digantikan dengan yang namanya komputer Atau dengan mesin Jadi tingkatannya sudah lebih canggih lagi Ini terjadi sekitar tahun 1960 sampai dengan 2010 ya Penemuan lainnya pada sektor Pada era revolusi ini itu ada CD dan juga DVD player Nah selanjutnya ada kita beralih ke sektor industri pada 4.0 ya Ini ditemukan pada tahun 2011 di Hanover, Jerman ya Dimana era ini itu muncul perkembangan yang baru seperti IoT atau Internet of Things ya Dan juga adanya machine learning Jadi atau bisa disebut dengan artificial intelligence atau AI ya Yaitu mesin yang bisa belajar dan juga dia bisa mengoreksi sendiri Nah itu adalah contoh industrialisasi di Indonesia ya Kita akan membahas yang pertama adalah sektor otomotif dulu Jadi konsep pemerintah di bidang industri Kan seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber alamnya gitu ya Jadi nggak mungkin kalau kita itu tidak membangun yang namanya industri ya Hal itu juga disampaikan oleh Wapres Budiono ya Ketika membuka Indonesia International Motor Show atau IIMS ya di tahun 2013 2013 di Jakarta International Expo Beliau itu menuturkan bahwa industrialisasi harus berjalan Jadi sumber daya manusia yang besar tidak bisa hanya bekerja di sektor alam saja gitu Tapi harus terjun juga ke yang namanya sektor industrialisasi Nah di dalam konsep industrialisasi di Indonesia Menurut Budiono ini ada tiga pilar strategi Nah yang pertama adalah proses meningkatkan nilai tambah atau value added ya Jadi pemerintah tidak hanya menjual yang namanya sumber mentah Dalam prosesnya itu Itu yang menjadi kuncinya justru di dalam industri ya Jadi tidak hanya bergerak dari hilir Tapi tidak hanya bergerak hilir saja Tapi juga bergerak secara hulu Jadi hilir ke hulu gitu ya Jadi salah satu contohnya adalah industri otomotif tadi Nah yang kedua adalah pilar yang diarahkan Itu memaksimumkan dampak kepada dalam negeri Atau kepada negara Indonesia tersendiri ya Efek kedua ini dalam hal melipat gendakan tenaga kerja gitu ya Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru gitu Nah pilar yang ketiga adalah memasok kebutuhan global ya Ini konteksnya internasional Jadi menurut Budiono kesempatan itu banyak ya Dimana suatu negara itu bisa menjadi mata rantai dari negara lain Artinya adalah saling membutuhkan ada kerjasama internasional Antar negara seperti itu Itu akan menguntungkan jika kita mengandalkan sektor industrialisasi Baik selanjutnya adalah contoh industrialisasi pada sektor pangan ya Jadi sektor pangan ini dikatakan adalah sektor andalan Karena dia itu adalah sektor yang menopang pertumbuhan manufaktur ya Pada ekonomi nasional pada tahun depan Jadi sektor ini bisa dikatakan sektor yang penting ya Kontribusinya karena dia itu signifikan dan konsisten ya Menopang pertumbuhan PDB non-migas atau produk domestik brutonya Indonesia ya Serta meningkatkan realisasi investasi Jadi bisa dibilang ini adalah sektor yang penting ya Sektor pangan itu Terus juga berdasarkan jenis bahan dasarnya Ada bahan mentah yang digunakan Nah industri pangan ini dapat dikompokkan sebagai industri pangan nabati Ada juga yang hewani Ada juga yang campuran nabati dan hewani Dan mungkin sekarang itu karena udah modern ya Sudah lebih canggih lagi Sektor industri itu ada yang namanya Industri pangan kimiawi Jadi diciptakan oleh teknologi ya Bantuan kimia Dan juga produksi pangan mendominasi sektor pertanian Jadi sumbangan sektor pertanian ini Terhadap pembangunan ekonomi Dan juga kepada industri itu justru penting gitu Jadi bisa dikatakan bahwa sektor agraris ya Atau sektor pertanian ini Berhubungan positif dengan industrialisasi pada sektor pangan gitu Nah industri makanan dan minuman nasional saat ini tuh Perlu dilakukan upaya strategis untuk semakin memacu Daya saingnya ya supaya mampu berkontribusi di tingkatan global Atau tingkat internasional Nah langkahnya yang bisa kita ambil nih Untuk mengembangkan sektor ini adalah ya Peningkatan mutu of course ya Peningkatan mutu dan juga produktivitas Seperti itu Efisiensi juga di seluruh rantai nilai produksi Dan juga mungkin peningkatan SDMnya ya Atau sumber daya manusianya Itu buru-buru atau tenaga kerja di industrialisasi tersebut Dan juga kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor tersebut Oke baik selanjutnya adalah contoh industrialisasi di Indonesia pada sektor tekstil ya Jadi industri tekstil dan pakaian itu Jadi merupakan sektor manufaktur Yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi Pada triwulan 3 di tahun 2019 lalu ya Sebesar 15,08% Jadi capaian tersebut itu melampaui pertumbuhan ekonomi Yaitu 5,02% di periode yang sama Nah utilisasi industri dari tekstil dan produk tekstil Nasional pada tahun 2022 juga dilaporkan bakal naik sekitar 20% Nah tahun ini sektor TPT diprediksi bisa tumbuh 5% secara total nasional BPS mencatat industri TPT tumbuh 5,94% secara tahunan di kuartal 4 tahun 2021 Nah berdasarkan peta jalan MAKING Indonesia 4.0 Industri tekstil dan pakaian sebagai satu Dari lima sektor manufaktur yang sedang diprioritaskan pengembangannya Terutama dalam kesiapan memasuki era industri 4.0 tadi Nah kata menteri perindustrian Agus Gumiwang Kertasasmita Ia menambahkan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT tadi Itu semakin kompetitif di kancah global ya Jadi karena telah memiliki banyak daya saing atau persaingannya itu tinggi Dan hal ini terdorong lantaran industri nya itu sudah terintegrasi dari huluk ke hilir tadi Industri TPT ini berpotensi bangkit kembali di tengah ketergantungan perang dagang Dua negara raksas ekonomi ya Yaitu Amerika Serikat dan juga Cina Peluang bangkitnya industri TPT di negeri Seiring ditanda tanganinya aturan perlindungan atau safeguard Tekstil yang selanjutnya adalah kesimpulannya Jadi masyarakat industri itu merupakan sekelompok orang yang mempunyai keterlibatan Dalam kaitan teknologi, ekonomi dan juga perusahaan di sentra-sentra produksi Proses industrialisasi itu berlangsung terutama di perkotaan Menyebabkan membludaknya kota dengan pendatang dari berbagai lapisan masyarakat Atau yang kita kenal itu dari desa ke kota atau urbanisasi ya Jadi perbedaan budaya dan proses adaptasi antara perkotaan dan pendesaan inilah Menyebabkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya pada masyarakat urban perkotaan Dampak positif dari perubahan sosial tersebut adalah Berkembangnya tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat, pedesaan Tapi juga berubah pola mata pencarian atau kesempatan kerja dan usahanya Dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan tadi Karena mungkin membludaknya banyaknya orang yang akhirnya pindah ke kawasan sektor industri ini Jadi air limbah itu bisa mencemar Jadi pencemaran lingkungan berupa pencemaran air seperti sungai, pencemaran air limbah Terus juga yang bisa berakibat nanti mengalir ke lahan pertanian Dan akhirnya menghasilkan produk pertanian yang buruk Meningkatnya juga kecemburuan sosial Atau mungkin ketimpangan dari segi pendapatan Lalu selanjutnya adalah Ketimpangan yang jelas antara masyarakat desa dan juga masyarakat kota Karena masyarakat kota sudah ditopang oleh sektor industri Maksudnya jadi masyarakat desa ini hanya ditopang oleh sektor pertanian Dan itu kan jelas perbedaannya jauh sekali ya Antara dari segi pendapatan dan juga segi penghasilan ya Maksudnya produksi besar-besaran Kalau industri kan dia bisa produksi besar-besaran Sedangkan pertanian kan ya dia musiman Dan hanya bisa berproduksi ya sekitar Tidak terlalu banyak lah Tidak seperti sektor industri Nah itu akan mengibatkan kecemburuan sosial Selain itu juga perkembangan revolusi industri Membawa dampak kepada manusianya Jadi dampak tersebut itu adalah Pekerjaan manusia itu lebih mudah Ya tadi digantikan oleh komputer Tadi sempat dijelaskan juga Jadi tiap era revolusi industri ini Ada plus minusnya sebenarnya ya Dan di Indonesia juga Kita harus dapat cepat beradaptasi Dengan perkembangan industrialisasi Dan terus juga mengembangkan sektor potensial Untuk dapat memanfaatkan teknologi Dan mengembangkan sektor ekonomi maupun pertaniannya